Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasanah channel Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Serta nonton video Ridho Hasanah sampai selesai Nah, teman-teman, dimanapun berada pada kali ini kita sedang berada Di sebuah batang jeruk, teman-teman Sekilas, teman-teman, pasti melihat tidak ada yang aneh dari video ini Tapi, jika kita perhatikan lagi dengan seksama Ternyata terdapat satu batang tanaman jeruk manis, teman-teman Nah, saat ini kondisi dari jeruk ini sangat tidak terawat, teman-teman Batangnya pun belum tergolong besar dan tinggi Tapi, kalau kita melihat kondisinya saat ini memang tidak ada perawatan dari pemilik jeruk tersebut, teman-teman Nah, teman-teman, dimanapun berada Kali ini kita akan coba bongkar kenapa Mengapa jeruk yang sebenarnya tidak dirawat tapi mampu berbuah Dengan sendirinya, teman-teman Meskipun tidak ada perawatan khusus Tapi, jeruk tersebut mampu menghasilkan buah Walaupun tidak maksimal, teman-teman Nah, pada kali ini kita juga akan coba membersihkan batang jeruk tersebut, teman-teman Karena, kalau kita melihatnya, nah, kasihan Kondisinya sangat memprihatinkan, teman-teman Ini ditumbuhi oleh jenis batang perambat, teman-teman Batang perambat ini sangat cepat sekali merambat ke tanaman Apapun jenis tanamannya, dia akan merambat, teman-teman Nah, kita akan coba bersihkan tanaman jeruk ini, teman-teman Apakah ada tanda-tanda buah dari tanaman jeruk? Nah, ini, teman-teman Kalau kita melihat dari struktur batangnya, kondisi atau umur dari tanaman jeruk Ini sudah berumur lebih kurang hampir 1 tahun, teman-teman Kita lihat kondisi seperti ini Kita akan coba bersihkan gelumah-gelumahnya, teman-teman Nanti kita akan melihat hasil Ini, teman-teman, apakah terdapat buah atau tidak Jadi, bagi teman-teman di luar sana yang suka menanam tanaman buah Ataupun jeruk khususnya Teman-teman tidak kami rekomendasikan untuk cara seperti ini, teman-teman Karena memang setiap tanaman ataupun pembuhan itu membutuhkan perawatan rutin, teman-teman Terkadang sudah dirawat saja tidak berbuah, teman-teman Nah, ini dia Kita sudah bersihkan Sekiranya saja, teman-teman Kita bisa melihat ini batang jeruk Tidak ada tanda-tanda kehidupan Tidak ada tanda-tanda berbuah, teman-teman Masih batangnya pun kondisinya, daunnya tidak terawat ataupun kurang semprot, teman-teman Tapi, kita bisa melihat Di salah satu batangnya, teman-teman, itu terdapat putih Dari jeruk manis tersebut, teman-teman Ternyata, jeruk ini memiliki buah, teman-teman Nah, ini dia, seperti ini Penampakannya, teman-teman Saya pun juga terheran-heran Dengan jeruk ini Dengan kondisinya yang sangat tidak terawat Tapi, masih mampu atau mau berbuah, teman-teman Nah, pada dasarnya untuk tanaman buah sendiri Walaupun tidak dirawat secara maksimal Dia tetap mampu menghasilkan buah, teman-teman Cuma, bedanya Saat dirawat maksimal, dia akan memberikan hasil yang maksimal juga Namun, saat dibiarkan atau tidak dirawat Maka, dia akan menghasilkan buah semaunya saja, teman-teman Namun, teman-teman, tidak perlu khawatir Untuk tanaman jeruk seperti ini Belum terlambat, teman-teman Bagi teman-teman yang memiliki kondisi jeruk seperti ini Admin merekomendasikan untuk Bisa memperbaiki perawatan, teman-teman Dengan cara membersihkan tanaman ini Sekelilingnya, jangan sampai ditumpukan oleh gulma-gulma Serta memberikan penyemprotan rutin Beserta pupuknya, teman-teman Agar kondisi dari tanaman jeruk ini dapat berbuah secara maksimal Nah, mungkin itulah sedikit tips dari kami Bagaimana cara memaksimalkan buah tanaman jeruk Yang sudah tidak terawat lagi Semoga bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya